Halo Fiverr, selamat datang kembali di channel Popsinema. Bagi para pecinta film, semoga selesai. Kali ini saya akan mengumpas alur cerita film yang diadaptasi dari film All Quiet on the Western Front tahun 1930. Film ini mengisitkan sekelompok anaknya bagi Jerman yang secara sukarela mendaftar sebagai pengkarat kaisaran Jerman. Mereka yang baru pertama kalinya turun ke medan pertempuran harus menyaksikan betapa brutalnya dan mengadikannya peperangan parit, ketsbacun dan juga senjata mematikan lainnya tidak luput digunakan. Bagi sebesi ingin stay tune ya sambil hambrem, ini dia alur filmnya. Berlatar pada Perang Dunia Pertama, saat itu pertempuran sedang berlangsung. Pasukan Jerman bertempur melawan pasukan Perancis. Setelah pertempuran itu, tentara Jerman yang masih hidup diperintahkan mengumpulkan mayat-mayat tentara Jerman yang gugur dalam pertempuran. Mereka mengambil seragam-seragam tentara yang sudah tewas. Seragam yang sudah terkumpul kemudian dicuci dan dijahit kembali untuk diberikan kepada tentara baru. Tahun 1917 memasuki Perang Tahun Ketiga di Jerman Utara, seorang pemuda bernama Paul Bamer mendaftarkan menjadi tentara Jerman bersama teman-temannya. Paul mendaftarkan menjadi tentara Jerman tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah mendaftar, Paul dan para pemuda lainnya diberikan pengarahan dan motivasi. Mereka semua diminta untuk membuktikan kalau mereka pantas mengenakan seragam tentara Jerman. Paul dan teman-temannya diterima menjadi tentara Jerman. Mereka tergabung di resimen infant dari cadangan. Paul membapas seragam Harry yang sudah tewas di pertempuran sebelumnya. Paul dan teman-temannya sangat bangga menjadi tentara Jerman. Karena menurut mereka jika mereka menjadi seorang prajurit, mereka bisa dengan mudah mendekati wanita. Setelah berseragam lengkap, Paul dan para tentara muda diberangkatkan ke medan pertempuran. Rombongan Paul diminta untuk turun dari kruk. Karena truk itu akan digunakan untuk membawa prajurit yang terluka kembali ke matas. Paul dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan mereka, sempat mendapat serangan bom gas dari pihak musuh. Mau tidak mau, mereka harus menggunakan masker gas untuk sementara waktu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke garis depan front barat. Yang saat itu sedang terjadi pertempuran. Hujan turun sangat deras. Di tengah pertempuran, para tentara muda diperintahkan menguras parit agar tidak banjir. Malam harinya, Paul bersama temannya yang bernama Krop ditugaskan untuk berjaga di parit pertahanan. Ketika sedang berjaga dari arah depan, Paul melihat ada pergerakan tentara Perancis. Ketika Paul menembak, Paul mendapat tembakan balasan dan mengenai helmnya. Tidak lama kemudian, pasukan Perancis menembakkan pistol suar. Yang ternyata suara pistol itu adalah tanda untuk melancarkan serangan artillery ke parit pertahanan Jerman. Karena serangan itu, tentara Jerman terpaksa terlindung di dalam bangker. Di dalam bangker, teman Paul yang bernama Ludwig merasa ketakutan dan ingin segera pulang. Mereka terus digempur dengan serangan artileri hingga bangker Iterobo. Keesokan harinya, Paul ditemukan oleh teman-temannya di balik tumpukan kayu dan masih selamat. Banyak tentara Jerman yang terluka dan tewas karena serangan sebelumnya. Karena Paul tidak terluka, ia ditugaskan untuk mengumpulkan tanda pengenal para prajurit yang sudah tewas. Paul mulai mengambil tanda pengenal para prajurit yang tewas satu persatu. Hingga akhirnya Paul menemukan Ludwig yang sudah tewas akibat serangan sebelumnya. 7 November tahun 1918 di Markas Komando Tentara Tertinggi Jerman. Berdasarkan data nama nama prajurit yang gugur, para perwila terkejut mengetahui kalau mereka sudah kehilangan lebih dari 40 ribu tentaranya dalam beberapa pekan terakhir. Sementara di wilayah okupasi Perancis, Paul bersama seorang veteran bernama Kat mendatangi sebuah peternakan untuk mencuri hewan ternak. Kat masuk seorang diri ke peternakan tersebut, sementara Paul berjaga di luar. Tidak berserang lama, Kat berhasil mendapatkan seekor angsa. Sesampainya di kem, mereka memasak angsa itu. Paul dan teman-temannya merasa sangat senang karena mereka bisa makan daging yang sangat enak di tengah peperangan. Setelah makan, mereka bersantai dan saling berdincang. Mereka membicarakan rencana mereka masing-masing jika perang telah usai. Setelah bersantai, Kat mengambil surat kiriman dari istrinya. Karena Kat tidak bisa membaca, Kat meminta tolong ke Paul untuk membacakan isi suratnya. Surat itu berisi ungkapan rindu istri Kat dan harapannya agar Kat bisa kembali pulang dengan selamat. Kesokan harinya, Paul dan teman-temannya ditugaskan untuk berpatroli. Ketika berpatroli, mereka menemukan gudang senjata. Tapi mereka semua terkejut karena mereka melihat banyak mayat tentara Jerman di gudang tersebut. Para tentara Jerman itu diduga tewas karena serangan gas belacun. Malam harinya, ketika sedang tidur, seluruh resimen tiba-tiba ditugaskan bergerak maju ke garis depan. Semua prajurit pun bergerak menuju parit pertahanan bersiap untuk bertempur. Di scene lain, ketua delegasi Jerman bernama Matthias mencoba berdamai dengan pihak Perancis atas nama kemanusiaan. Matthias meminta pihak Perancis segera menyepakati genjatan senjata. Karena menurut Matthias, mereka hanya berperang untuk memperbutkan wilayah yang sangat kecil. Tapi memakan korban jiwa yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Pihak Perancis pun setuju, tapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Jerman. Sementara di medan pertempuran, pasukan Jerman mulai bergerak maju menyerang parit pertahanan Perancis. Jerman berhasil merebut parit pertama pertahanan Perancis. Paul dan teman-temannya juga sempat makan makanan tentara Perancis di parit pertahanan. Tapi tidak berserang lama, bala bantuan Perancis datang dengan kendaraan lapis baja. Tentara Jerman mencoba menembaki kendaraan lapis baja tersebut. Tapi usaha mereka sia-sia. Tentara Jerman terpaksa harus mundur ketika bala bantuan Perancis mulai menyerang. Banyak tentara Jerman yang tewas ketika mereka bergerak mundur. Paul juga sempat terkenal bahkan dari serangan kendaraan lapis baja. Dari kejauhan, Paul melihat temannya yang bernama Albert dibakar oleh tentara Perancis. Paul berhasil kembali ke parit pertahanan Jerman. Kemudian Paul mengambil beberapa amunisi dan kembali bergerak. Sementara di tempat lain, Matthias bersama perwira Jerman lainnya masih berdebat tentang keinginan Matthias mengakhiri perang. Beberapa perwira tidak setuju, tapi Matthias tetap meminta anak buahnya untuk mengirim salinan tuntutan sekutu ke markas pusat. Dan film pun selesai. Semoga film ini bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di episode selanjutnya.